musik 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 duiit gak suaranya gini peliiit kamu gak bakal kebeli aku, masuknya ke aku musik in how many ways can i tell you how much i want you in how many ways can i tell you how much i love you i try and i try and i try but you just walk on my how many times must i try you see i'm all about you yeah i'm knocking at your door baby heart in hand waiting in rain with a snow day heart in hand heart in hand ya halo kembali lagi bersama saya pengampul mobil setara covid dan berkepanjangan akhirnya kita disentuh menjalankan drug race lagi akhirnya akhirnya boleh balap lagi tapi dengan protokol yang super ketat lu mau masuk kesini harus ada tes PCR bukan antigen PCR udah oke baru boleh masuk dan jumlahnya dibatasin banget ketemu sama linjarvis hehehe mas weda kalau ada mas weda berarti adanya adanya tim eki toyama toyota yamaha lagi siap install? prepare repair buat 201 jadi mas weda hari ini mas weda berapa mobil? 16 mobil satu mobil satu mekanik kencang kebayang gak itu? kepalanya mau pecah rasanya 16 mobil oke masing-masing minta ganti busi aja rambutnya mas weda langsung tiba-tiba gondrong yakin di balik itu kan ada cuan nah sekarang kita mulai tour jarang-jarang nih drug ada Ferrari ada M2 speknya apa nanti kita tanya ya saya juga gak kenal orang yang pura-pura kenal aja kita oke siap tapi segan ya mas bagaimana mas ya? F12 ya mas ya? 812 speknya apa aja nih buat turun ke drug ini? standart memang sombong memang ya gak sombong bawa kuda kan? bawa kuda berarti standart cuma ganti rimsnya pake 4 seat ya? 4 seat ya? 4 seat ya? kalau kau gak tau 4 seat itu apa yang versi alloy yang ringan yang ringan ini mungkin satu velgnya sekitar 7,8 kg ditambah bannya speknya juga bannya pake continental intinya berapa? supaya dapat gripnya tapi tetap hariannya enak ya? oke hariannya enak hariannya enak harganya berapa ini velgnya? ini? 200 ya? 200 juta 200 juta? 200 juta? kau jangan tantangin orang kau jangan tantangin orang kau jadi gak ada prepare khusus ya? gak ada cuma ganti kemarin ganti catch pack buat strike pep nah itu ganti strike pipe itu dia buang katalisnya dia minimal kalau NA F12 naik sekitar 18 HP cuma buang itu doang buang naikin 18 HP ngabisin keluar uangnya berapa nih? kralpotnya minimal novitek pakenya enggak custom lunatic lunatic iya pake lunatic berapaan tuh ya? lunatic 30 an 30 an sebenarnya kalau benar-benar dihitung sama bahannya sih sudah 7 juta doang alasannya apa? mau buka clipnya takut clipnya patah itu-itu doang tapi ya sesuai lah dengan harga mobilnya daripada lu beli yang quicksilver berapa duit? beli novitek udah berapa duit? iya juga iya kan? novitek udah 150 quicksilver 96 buat apa? isinya sama aja ya Indonesia udah bisa bikin waktunya berapa? sunter waktunya berapa nih? belum tapi kalau di time sih sepuluan lah sepuluan? 402? iya sepuluan anjir sebaru aku udah fullspec 11 coy ya itu bedanya lagi ini kan dia udah main sistem pedal shift ya tak skering jadi lu mau shifting habis waktu berapa 0, sekian dia cuma gini doang pakai AC lagi pakai AC lagi enggak mengganggu bebannya tapi itu balik lagi teknologi dan ada harga yang dibayarkan di Porsche nya juga beda tapi masing-masing punya stylenya masing-masing oke kita masuk lagi ke M2 M2 juga ampunnya mas ya? ini 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 oh M2 ini wih wih kelihatan kelihatan apa? lu pasti mau apa apa? kalau aku pakai M2 badannya pasti muscle hahaha sesuai dengan mobil yang muscle bis ya kan? berarti apa? ini modifikasinya preparation nya buat kesini apa aja nih mas? enggak ada standard standard memang aku kalau jadi dia juga sombong apa yang mau aku prepare orang mobilku udah kencang dia juga nah remap-remap buat apa katanya rusak-rusakin AFR aja sih bisa jadi jadi kalau persiapan khusus ya enggak ada cuma ganti velg aja ya velg velg wajib buat 4G terus biar startnya lebih enak gitu ya lebih grip mantap thank you thank you mantap keren ya kapan kita begini balap? kita udah pakai Subaru ECVP begitu start kopling habis enggak ada otak memang ini nah ini masuk lagi wih ini tim-tim tim-tim crazy race nih ini 11.8 11.8 M berapa? M2C M2C halo ini M2C nih dari mana nih kok? dari Manado 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 wess Manado cuy E-Dodo E E-Dodo E mantap lagi makan ya sorry unit dikirim dari Bandung nih eh kok Bandung Manado nih Manado nih saja kok atau memang stay di Jakarta? memang mobilnya di Jakarta cuma urus surat-surat di Manado oh urus surat-surat di Manado tapi mobilnya stay di sini stay di sini modifikasinya apa aja nih kok? udah stage 2 pas turun main Jordan Jordan Tune oh Jordan Tune berarti turbo-turbonnya masih standar semua ya? iya masih standar cuma berarti main di Echu nya ya? iya main di Echu main di Echu sama Elviter terus kerabot full set dari depan sampai belakang kenapa cuma mid pipe sama down pipe aja? mid pipe, down pipe nah itu yang paling penting tuh yang penting kalau mobil drag lu mau kejar apanya cuma buang katalisnya doang buang katalis HPnya udah naik gede banget di mobil ini bener gak? iya mobil jaman sekarang udah beda iya soalnya dia mobil begini 2500 udah mulai nge-boost iya beda dengan punya kita harus ganti Owen dulu bikin-bikin kaya orang Amerika ya itu bedanya Jerman versus Jepang iya kan? oke nah kita belajar lagi jadi drag bukan hanya tentang mobil tua yang kencang mobil sekarang juga kencang-kencang semua oke kita kelihatan lagi CV turbo punya koko juga? bukan, punya teman oh punya teman ini City hatchback City hatchback iya ini CV hatchback ini mobil paling keren nih disini bener gak Jack? setuju gak? apa? mobil paling keren di Sentul bener gak? bener, baru di transfer sama Honda the power of dreams keren memang Honda keren keren iya memang udah saatnya Jazz dash digantiin sama City hatchback oke cocok gak rasa? cocok angkat telur sama Honda oke kita jalan lagi thank you wih wih sini nah ini kita masuk ke pasukan-pasukan diesel lah nih pasukan-pasukan diesel lagi agak hektik kita jangan ganggu wih ini ada mobil paling keren ini wih ini Corolla ada mbaknya ini Sprinter Sprinter jadi jangan kalian bilang tuh Toyota sama Sprinter tuh sama jadi dua perusahaan yang berbeda ini Sprinter awal-awalnya Sprinter tuh dibentuk ya keluarlah Sprinter Trueno WD punya siapa? punya ada tuh yang punya gendut-gendut gitu kita ngitip-ngitip sedikit biasanya kalau yang begini mesinnya pada diganti sama blacktop ITB halo bang halo siapa? oh iya ini engine nya masih rata-rata masih belum swap ya ini belum swap mantap bengkel apa nih bang? blu kutek om ha? blu kutek blu kutek spesialis twin cam semua iya waktu base nya berapa sih? kalau yang Corolla begini eh tergantung om ada yang udah pake turbo itu base nya 15 15 kalau yang kayak begini? 17 17 kalau yang pake blacktop ITB udah pernah bikin? eh hitungannya sih 20 valve 20 valve plus ITB lupa hitungannya ya gak jauh dari 17 ya om gak jauh dari 17? iya cuma dia bukaan bawahnya memang bagus ya? iya bawahnya top nah itu alasan kita pake ITB itu pembelaan ya iya jadi di mobil bangunan mas ini udah ada yang bikin sampai DBW belum? liat bayang wire ada udah ada pake DBW ya? udah wih semantap udah pake individual itu om individual coil juga? iya 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 biasanya kalau Corolla Corolla gini itu pake speedtronic speedtronic betul kan? kalau Corolla udah dia ke speedtronic semuanya karena satu pake hammer kedua ya gak butuh banyak MEP ya udah masih males gitu dan gak bisa terlalu banyak MEP gitu loh terlalu banyak MEP buangan bensinnya malah bau banget bener gak sih mas? betul betul oke kita kelihatan lagi terima kasih coba bener tanyanya langsung ke mekanik ini mekanik ya? iya betul kelihatan soalnya mukanya kayak ring 12 gitu om bertanya yang bener langsung ke mekanik yuk coba kita lihat iya iya oke oh ini pake individual coil ya? iya berarti ini individual coilnya ini pake yang punya jazz K20 K20 iya K20 si Arfi pake kabel setan S&Wire oh pake kabel setan S&Wire promo lagi S&Wire ya hebat jadi S&Wire kalo kalian tanya itu apa S&Wire itu kabel grounding gak tau mereka punya formula sendiri yang bisa naikin HP lah jadi jadi tenaga torsi bawahnya itu lebih bagus S&Wire S&Wire itu lebih terkenal di motor-motor biasanya yang populerin S&Wire yaitu Hanhan Techno Tuner yang promoin S&Wire oke kita masuk lagi NG Plus buatan NG Plus nih enggak sticker doang sticker doang wih Yudhis kalo dipromoin Yudhis apa kau nih nah makanya gua bilang kalo di Twin Cam itu versi menengahnya rata-rata orang gak di blacktop versi atasnya yaudah 3S beams oke bener gak? 3S beams udah paling mantap kita masuk lagi iya itu ya sering kita kotak-katik tuh mesinnya tuh ya ketemu orang-orang begini lah makanya sering cebol kita jadinya hehehe hehehe sendiri betul nih enaknya rame-rame kan hehehe kalo yang begini takutnya sama apa? istri bukan oh apa saat gas datang selesai hehehe 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 Civic Civic Turbo nih semua nih Civic Turbo Brio nah Audi kalo di 201 pasti bagus karena dia ada teknologi Quattro nya makanya mobil tarik mobil tarikan depan yang paling kencang itu ya dari Audi Audi RS5 mantap mantap jadi ada mobil standar yang dilahirkan udah balap dibuat kencang lagi ini nih nih salah satu customer dari kita yang di Cibubur nih mobilnya kalo liat ganteng gak? setuju gak GK5 ini? beneran beneran ini GK5 basicnya 2015-2016 Zenki di fast lift jadi Koki nah modifikasinya apa aja yang dilakukan nih? oh ini kemarin sering nyuci nih? ini sering nyuci beneran iya 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 yang pember depannya kan harusnya ada tatakan ini ya dibuat flat habis itu ditambah lips ya nah sejajar dengan set skitnya dibuatnya belakangnya standar terus spoiler belakangnya dirapiin eh karena CNN itu itu jadinya keren begitu ada orang yang gak ada orang yang gak ada nah kalau ini mobilnya si Bunda Tasa oh iye iya 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 kan sesuai enggak ini giant jadi kemarin kalian mau godain bunda hati-hati kau kau lihat dulu kau bisa kalahin muka begini baru kau boleh dekat ya kan jadi saya tanya dia dulu Mas dulu mau pacarin bunda gimana caranya aku cuma lihat dong dia langsung kelepek-kelepek gila itu nggak pakai moncong coi pakai muka doang kelepek-kelepek itu hebatnya dia ada pesan-pesan buat yang pengen nama deketin katasa waduh soalnya banyak banget main DM Mas minta WA nya katasa wih kau nggak tahu suaminya suaminya itu kalau di di Taiwan tuh jaycow gue bilang macam-macam sama jaycow gue bilang jadi ini kerennya nih suami istri dua-duanya ngegas iya kau kebayang nggak di rumah kalau ada selisih paham dua-duanya ngegas jadinya apa enggak paham anggota ya tapi itulah ya kehidupan dua-duanya dragster bersatu keluar anak satu cocok orang satu oke kita keliling lagi ini cakep banget sih gua suka banget fitmentnya pasulnya kaca filmnya ini bisa jadi apa secara modifikasi kita suka maja sini apa gara-gara dia sering nyuci di tempat lu nggak gara sering nyuci di tempat gua jadi gua suka juga sama dia halo 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 mantap wih sini bodisa drag gas terus nah nih kasih kalian lihat ferio AWD ferio AWD ini bukan sembarang ferio nanti kita review khusus satu videonya buat mobil ini ini mobil spesial berwip passion berwip very very details punya siapa aja kita nggak nanti kita buka di satu konten khusus ini pinnya mulai nada kosong karena udah mulai udah mulai-mulai balap sih semuanya iya ini pasukan produk nih nih kalau namanya apa lo kata orangnya mukanya lagi khusus jadi jangan kita ganggu dulu oke tadi gue kayak ngeliat ada evo merah nggak suka aku aku lewatin aja dia nggak surah lu nah ini grupnya Mas Rio Rian Racing Team ada oh iya itu Om Ii nah ini ketemu Pak RT Pak RT Pak RT lagi sibuk kita kepala dia aja jadi sekarang kita tanya Pak RT gimana gimana kegiatannya setelah jadi artis sekarang Mas pakai masker gimana gimana masih setelah sekarang jadi artis kan kemarin Indosiar kontek dia RCTI kontek video semua yang pasti sekarang balesin WhatsApp nggak sembarangan sih Masuk 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 kau tahu alasannya aku kesel kan nih jadinya nih orang banyak DM DM gitu oh banyak DM DM ya udah mulai dipilih-pilih udah mulai pilih-pilih kerjaan lancar ya netizen itu tahu sendiri kan jahat-jahat soalnya oh iya masuk 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 dari tim AP Speed Rio Rian Racing Team turun berapa unit nih hari ini 4 4 unit semuanya Estilo semuanya Estilo targetnya apa berapa biji podium ya semaksimal mungkin lah semaksimal mungkin memang selalu begitu semaksimal mungkin tapi piala semua dibawa pulang nanti sama dia amin 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 tadi dia bilang sama gua Jack tepok mesinnya nggak berani aku pas kutu memang nih orangtua nih nah nanti saya kasih kalian lihat birol birolnya mobil preparation drug race dari AP Speed kenapa AP Speed itu bisa disegangin disentuh kita kasih lihat model mobilnya gimana aja proper buat drag proper buat isom mereka ada bikin semua tapi nanti kalian bisa bedain mobil harian mobil drag sama mobil-mobil isom bener nggak betul tapi mekaniknya itu itu aja oh iya berarti untungnya banyak Insya Allah Mekani untungnya banyak lebih untungnya lagi manajernya manajernya siapa ya menurut kau siapa lagi hahaha 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 jadi mau jangan kenceng-kenceng nanti orang baca oh nanti orang baca denger ya oke 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 nah ini lagi sibuk kita jalan-jalan dulu oke ini ada mas Ziko disini eh ini mas Ziko nih kok jadi disini mas gimana mod battle dua nih hahaha anaknya Omi anaknya Omi aku tanya udah berharap kau nge-face nya sama siapa aku berharap dia jawabnya pengepul mobil kau tahu nggak jawabannya apa apa jawabnya Ziko sakit kali hatiku rasanya hahaha hahaha oke kita jalan lagi oke thank you om itu ada CRX tuh mau dijual 175 juta itu yang iya hahaha hahaha seru kan meskipun nggak banyak pengunjung tapi seru banget disini kali ini mana ya evo merahnya tadi ya ada evo merahnya itu oh ya di sini nah nah ini ini kok Julius mana sebelah nggak ada nah ini ini nih ini yang buat aku nggak senang nih mesin ini nih aku upgrade hahaha aku aku upgrade dia upgrade ngeselin banget bencing kali aku ngapain kau sini ya kan ini wongkitogalo aduh jadi adik targetnya apa kali ini targetnya happy-happy tetep ya happy-happy kemarin udah dapat fastest happy-happy hahaha hitam nggak turun hitam nggak perlu ini dulu jangan-jangan hitam karena fastest langsung laku gede nih wih langsung cuan gede nggak dijual nggak dijual jadi kemarin sempat mau dijual karena udah prestasi dapat setelannya nggak dijual lagi mobilnya nah itu aja itu kalian ada yang yang brandy nyebut oke biar aku kasih tahu kalian ya anak mobil tuh nggak semuanya butuh uang biar kau tahu cuma ini doang butuh pipi ya iya pipi sesakali sekarang ya keselin banget memang pipi amsyong yang ada komentar dikit nggak sama kaos barunya jeky ini yang kemarin aku minta nggak dikasih aduh weh belum belum masuk barangnya baru nih kau kau harus buatkan yang evo aku ini weh nggak mau gue apalagi warna merah nggak suka kali udah lihat ya 200 kita udah mimpin nih timenya 200 udah mimpin ya berapa dapat waktunya 73 berapa tadi di draginya 72 73 miskir gigi 4 miskir gigi 4 73 berarti ini setelannya udah dapat ya belum masih juga masih kalau yang sebelumnya itu kan waktunya masih di atas 7,5 semua kan berarti ini udah mulai dapat teman-teman setelan yang bagus-bagus ya kakinya mulai disekolain kaki mulai sekolahin jadi kalau ditanya disentul ini saingan dia yang spek-spek yang mirip begini yang punya Mas Eki ya ada punya Mas Eki yang dari Lampung oh ya ya kan saingannya kira-kira mirip-mirip gitulah speknya ya kalau FFA gila-gilaan kan udah beda sama yang beginian ya yang hitam yang Evo 9 itu kalau mau FFA gila-gilaan sama Evo 9 tapi kalau ini termasuk semi-street karena masih bisa harian ya ini saingannya jalan-jalan terus kita jalan-jalan terus ini udah tebukti Palembang Jakarta buat nembas aku ngeselin kali aku towing atau bawa jalan nih tadi towing karena mahal ICVP oh cengli cengli masuk akal pasang Pak ICVP udah kepala ngecebur kemarin waktu ngecun jadi yaudahlah towing dulu tapi puas ya kali ini ya oke oke ya waktu yang apa udah dapet lah ya ibaratnya ya lumayan mendekatin lumayan mendekatin mudah-mudahan besok akan lebih baik jadi kalau kalian tanya yang belum tahu nih siapa dia seorang tuner juga jual velg juga ya jualan jual ban juga berarti kita kasih nama tukang ban aja lah nggak usah ribet-ribet gitu namanya ini adalah yang punya Evo merah ini yang lebas mobil ini udah gitu aja selesai setuju gak kok setuju eh dua pintu aku udah mau keluar minggu depan kau lihat aja minggu depan aku kalau kalah naik EJ30 aku gara-gara dia aku kecebur Subaru aku nih iya lu gak pernah bangun mobil segila itu ini kali ini gua paling gila bangun mobil gara-gara lu nih jadi yang ke Lampung klats lagi masalah iya klats eh klats udah beres master oh sekarang master jangan aja nanti besok ketemu lagi slave-nya woi jangan jadi ini matilah derita 500 HP kan jadi anjing kita rasanya kayaknya mau slave juga nggak selipun tetap jauh lama ini lah ini baru beres tadi malem jadi nggak sempet dino tuning-tuning di jalan berasa cukup yaudah tres dululah time order orang bilang kirain bangun mobil sekali kenceng try aerole banyak banget ya banyak apalagi kalau mau detailing buat street ya kalau cuman buat drag aja ya cepat cepet tapi sekali dua kali pakai turn mesin buat apa kan mati kita waktunya berapa ini loh 7,3 tadi officialnya di dragginya 72 gila 7,2 best time-nya gua masih 7,5 dia udah update bensi ga lihat kurasanya iklan dikit miskir gigi 4 mau ditakasih pak videonya ya kalau nggak miskir berapa itu 7 harusnya 7 5 kayaknya kalau 5 aku angkat angkat sepatu angkat angkat setir aja nggak mau main lagi nggak mau lagi aku balapkan Ebo lagi aja udah aku benci kali sama mobil ini loh ya inilah namanya modifikasi ya tapi dia berhasil keren keren bener-bener yang kita ikutin dari bangun mobil pelan-pelan ya sampai naik tapi tetap karena ininya kencang no problem no problem pokoknya kalian kalau mau beli di k-wheels gampang apa tunggu dua hari lagi mau ngedrag kau tawar banyak murah-murah dikasih alasannya buat apa beli VP itu bener kan oke kita lihat lagi orang sebelah ada Evo 4 ngeselin lagi nih oke enggak suka aku sama dia sama sama lu ya oke ini gua nggak suka sama orangnya semua ini mana dia udah kabur karena nggak ada aku Oh ya udah dia lagi ngetes lagi lagi ngetes lagi nanti kita jumpa dia oke oke yuk yus thank you thank you aku siap sakit hati kali aku liatnya isinya apa tuh nah aku lengkap lengkap lah aku liat aku tas tadi balap pakai ginian gila aku kemarin 7,5 aku 7,5 pintu bagasi semua fiber coy fiber semuanya ini ditambahin ini ditambahin ngeselin kali ya kulitnya ini aduh nggak mau liat lagi sakit hati kita yuk nah itu keseruan jadi kalian yang bilang aku sama Julius berantem itu nggak ada jadi kami itu temen baik semuanya nah habis ini kita liat langsung mereka berasih di track itu gimana ya kan kalian liat keren nggak mobil track itu bukan asal gas lepas kopling tapi bener-bener ada skillnya pada saat start begitu udah start lu ada flagship udah flagship gimana car jarak jaga time buat timebreaker kamu nggak kejeblosan kecuali FFA kau gaspol habis-habisan jadi kalau mau pilih 2 pintu lu udah jadi turun kelas FFA kalau ada merah itu nggak turun males ya males aku buang-buang uang aja ya merah itu tunggu evo 3 aku aja oh oke siap selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton